Linar mengejutkan Palesius dengan teriakannya Palesius, yang tanpa terkejut, berusaha mencerna kenyataan bahwa pemungguraman atau pencucian otak yang diterapkan pada Linar tampaknya telah hilang Tidak yakin bagaimana Linar dapat mengatasi teknik cuci otak tersebut Palesius menugah bahwa mungkin ada sesuatu dari masa lalu Linar yang membuatnya terus berjuang dan menolak untuk sepenuhnya terkontrol Dengan penuh keangkuhan, Palesius mencoba menggunakan keahlian manipulasi entitasnya untuk merendahkan Linar, menyebutnya sebagai ksatria elf yang lemah dan menyuruhnya untuk melepaskan segala kenangan dan arti dari kehidupannya yang telah berakhir Dengan penuh kemarahan, Linar memberitahu Palesius untuk diam menunjukkan bahwa dia tidak akan mudah dikalahkan atau dikendalikan menyatakan bahwa kesalahan terbesarnya adalah meninggalkan jiwa mereka dalam tubuh mereka Dengan tatapan mata yang penuh dendam, Linar memperingatkan Palesius tentang potensi magis dari jiwa menekankan betapa kuatnya sihir rohania yang dimilikinya Keheranan dan kebingungan, Palesius semakin bertambah ketika ia menyadari bahwa sinar manipulasi entitasnya telah gagal Sistem menegaskan bahwa Linar tidak dapat dikekang dan kebal terhadap segala gangguan status Ia berteriak dalam ketidakpercayaan, mengungkapkan rasa kesal karena Linar berhasil melawan kedalinya Palesius menegaskan bahwa tubuh yang ditempati Linar adalah ciptaannya dan seharusnya tidak ada kebebasan bagi jiwa yang terperangkap di dalamnya Namun, Linar dengan tegas menjawab bahwa itulah alasan mengapa ia memutuskan untuk meninggalkan tubuh Kimera tersebut Tak lama setelah itu, tubuh Kimera yang ditempati Linar mulai hancur Membebaskan rohnya, dengan penuh kejutan, sosok roh Linar yang megah muncul Dikenali oleh sistem sebagai roh Linar Menambahkan keberhasilannya dalam melepaskan diri dari kendali Palesius Dengan nada teguh, ia menyatakan bahwa ia lebih memilih lenyap daripada hidup sebagai boneka yang terkutuk Dari luar labirin si Merah, Jino memperhatikan dengan seksama Ia terkejut meniat roh Linar meninggalkan tubuhnya Dan bagaimana si Merah Elf tanpa berhenti menyerang Dia merasakan semacam rasa hormat yang mendalam dari si Merah Elf tersebut Dan mulai bertanya-tanya, apakah pengaruh kejuci otak pada si Merah telah hilang Sebagai tanggapan, Angela mendekat untuk memberikan penjelasan Dia menyebutkan fenomena tersebut sebagai spiripitikation Menurut Angela, sudah ratusan tahun sejak kejatuhan para Elf Dan dia sangat terkejut bahwa masih ada seseorang yang tahu bagaimana melakukan ritual tersebut Jino meminta penjelasan lebih lanjut Angela menjelaskan bahwa Elf memiliki roh dalam tubuh mereka Spiritification adalah ritual yang mencegah jiwa pergi ke alam roh Dan membuatnya tetap berada di dunia fisik Namun harganya sangat tinggi Penghilang total tanpa kemungkinan rekanasi Dalam waktu singkat, mananya akan tersebar dan menjadi tidak ada Angela menambahkan bahwa kemampuan ini dianggap suci di kalangan Elf Sehingga dia berpikir bahwa Linar mungkin melakukan hal tersebut secara setengah sadar Jino mencoba mengaitkannya dengan konsep yang dia kenal dari dunia game online Namun Angela tampak bingung dengan referensi tersebut Di dunia bawah tanah, konsep permainan tampaknya sangat asing bagi mereka Dia bertanya-tanya apakah manusia juga memiliki sesuatu seperti itu Dengan nada ringan, Jino mengabaikannya dan berkata bahwa itu tidak penting Palacius tampak jelas kaget dengan Spiritication yang dilakukan Linar Dengan rasa sombong, ia menantang Linar mengejek dan meremehkan keputusannya Namun Palacius sepertinya tidak sepenuhnya mengerti apa yang sedang terjadi Linar dengan tegas menunjukkan kepada Palacius sebuah lingkaran cahaya yang mewakili esensi atau kesadaran Palacius Linar yang saat ini dalam bentuk rohania Mengatakan bahwa ia telah menyentuh esensi Palacius Dan merasakan keberadaan jiwanya yang jahat Palacius yang awalnya sombong, kini terlihat panik Dia mencoba memohon pada Linar untuk berhenti Tetapi sia-sia Kekuatan besar terpancar saat proses berlangsung Menghancurkan kesadaran utama Palacius dan meninggalkannya tanpa nyawa Saat semuanya berakhir Suasana menjadi hening Jinwoo dan Anjela hanya bisa menatap dengan keterkejut Hanya terdengar tangisan pilu Riksasya Yang sedih dan patah hati atas kepergian Linar Riksasya merasa sangat terpukul ditinggalkan untuk kedua kalinya Padahal Linar telah berjanji akan melindunginya Jinwoo yang merasa bingung dan kejadian tiba-tiba tersebut Mencari penjelasan dari Anjela Anjela mengungkapkan ketidaktahuannya tentang kejadian yang baru saja terjadi Tetapi ia menunggu bahwa Linar mungkin telah lenyap bersama jiwa Palacius Meskipun banyak Andet yang tumbang Anjela mencatat bahwa anehnya Para F yang terkena cuci otak tidak sepenuhnya terbebas Hanya sebagian dari Andet yang jatuh Sementara yang lainnya tetap degar dan berdiri Anjela tiba-tiba menyadari sesuatu yang penting Yaitu bahwa mereka harus segera menghancurkan inti dan labirinnya Sebelum Palacius mengambil langkah berikutnya Namun Palacius cepat bangkit kembali Menunjukkan bahwa dia bukanlah lawan yang mudah dikalahkan Dengan kehilangan sepertiga dari jiwanya Ia merasa seolah-olah menjadi manluk yang berbeda dari dirinya sebelumnya Baginya, itu bukanlah pengalaman yang menyenangkan Dengan tekad yang kuat Palacius memutuskan untuk menyatu dengan labirin kimeranya Teriakan mengerikan dari labirin mengema Dan seiring dengan itu Kesadaran utama Palacius muncul Menandakan bahwa ia kini benar-benar telah menjadi satu dengan labirin kematian Dengan kekuatan barunya Palacius bertekad untuk menguasai medan perang Dan mengambil alih kendali pertempuran Dengan postur tegap di medan pertempuran Jinmo memandang Palacius dengan tatapan sinis Dia tidak terkejut dengan strategis Palacius Yang mengandalkan kekuatan dan ukuran Mengingatkannya pada pertempurannya dengan Lord Dragon King Anactus Meskipun begitu Serangan cepat Palacius yang mendekati Jinmo dengan kecepatan kilat Dapat dengan mudah dihindari oleh Jinmo Sama seperti pertarungan klasiknya dengan Anactus Namun ada satu hal yang berbeda Palacius memiliki keunggulan dalam hal kekuatan dan kecepatan Namun meskipun dengan kekuatan dan kecepatannya Jinmo tetap melihat Palacius bukan sebagai ancaman yang besar Yang benar-benar mengganggu Jinmo adalah para elf Yang terus berada dalam kondisi dikendalikan Meskipun salah satu dari mereka telah mengorbankan diri Pada saat yang sama Yuni sedang berjuang di sisi lain medan pertempuran Dengan kemajuan yang lambat Level kegembiran festival saat ini berada pada 7% Dari level keempat Kemajuan ini melambat karena pasukan labirin festival hampir lenyap Jinmo merasa frustasi jika saja pembunuhan yang ia lakukan dapat meningkatkan bab Mereka mungkin memiliki kesempatan yang lebih baik Jinmo hanya dapat berharap Yuni dapat bergerak lebih cepat Sebab kemampuan khusus Yuni merupakan kunci dari kemenangan pertempuran ini Di sudut medan pertempuran Yuni anak kecil yang tak mampu berbicara atau memahami emosi manusia Berdiri tegap Sekipun demikian Insting alaminya memberinya pemahaman tak terucapkan Tentang apa yang harus dilakukannya Pandangannya teralih ke Jinmo Yang tengah berhadapan dengan palesius Yang kini telah menyatu dengan labirin kematian Kemudian matanya Menangkap Anjila yang tengah berkonfrontasi Dengan kimera penyihir Serta riksasa yang tampaknya tenggelam dalam keputus asaan Berbekal apa yang dilihatnya Pikiran Yuni bergerak cepat Mencoba menyusun strategis Berdasarkan situasi yang sedang berlangsung Dengan tajam Ia menyadari bahwa ada tindakan tertentu yang hanya bisa ia lakukan Dalam situasi semacam ini Secara tiba-tiba Yuni menunjukkan ekspresi yang tidak biasa Mata Yuni tiba-tiba memancarkan kilauan berbahaya Menandakan keinginannya untuk memburu Dan dalam sekejap Seluruh andet di sekitarnya jatuh satu persatu Seolah-olah mereka dibantai secara serentak oleh kekuatan mengerikan Yang dimiliki Yuni Jinwoo terkejut melihat indikator pada sistemnya Menunjukkan lonjakan drastis dalam kemeriahan festival Ke level 5 Ia merasa ada sesuatu yang tidak biasa terjadi Namun sebelum ia bisa memahami apa yang terjadi Angela dengan wajah terkejut Merasakan niat membunuh yang tajam dari Yuni Meskipun gadis kecil itu tampak Tanpa ekspresi seperti biasa Efek dari kehadirannya sangat jelas Semua andet di sekitarnya tiba-tiba lenyap tanpa dijak Kekuatan yang luar biasa ini tampaknya berasa dari Yuni Meskipun bagaimana ia melakukannya Masih menjadi misteri Tanpa ragu-ragu Jinwoo memutuskan untuk memanfaatkan momentum ini Ia segera memberikan instruksi kepada Yuni Untuk mengaktifkan kekuatan mimpi indah pada elf penyihir Meskipun Yuni adalah seorang anak yang tidak pernah menunjukkan emosi apapun Dia selalu cepat dan efisien dalam menjalankan perintah Seiring dengan kemampuan magis Yuni yang diterapkan pada elf penyihir Tubuh musuh tersebut mulai gemetar Menunjukkan tanda-tanda kesadaran yang mulai pulih Tak lama setelah itu Elf penyihir tampaknya kembali sadar Dan terbebas dari kendali yang sebelumnya memaksanya Untuk berperang melawan Jinwoo dan sekutunya Kembalinya kesadaran elf penyihir ini Mendapatkan pengakuan dari Angela Yang tampaknya lega bahwa teknik Yuni berhasil Angela dengan niat membalas perbuatan yang elf penyihir lakukan terhadapnya Mempersiapkan serangan darahnya untuk membangunkan elf penyihir Ketika ia melepaskan serangannya dengan teriakan semangat Chimera penyihir dengan sigap mengibaskan tongkatnya Menepis serangan Angela seolah-olah itu tak lebih dari gangguan ringan Meskipun begitu, reaksi elf penyihir ini mengejutkan Angela Pasalnya ia seharusnya masih berada dalam kondisi dikendalikan Dan tidak mampu bertindak Namun dengan cepat, penyihir tersebut mengaktifkan sebuah sihir Yang tampak seperti rantai cahaya Angela kawati dengan keselamatan Jinwoo Memperingatkan pria itu karena pengira sihir itu ditunjukkan kepadanya Akan tetapi sihir itu ternyata ditunjukkan bukan pada Jinwoo Melainkan pada elf pengguna pedang Mengikat elf tersebut dengan erat Seperti ditransfer Efek mimpi indah Yang sebelumnya mempengaruhi elf penyihir Kini juga mulai mempengaruhi elf pengguna pedang Rick Ferris Yvonne Seorang elf pengguna pedang Mulai mendapatkan kembali kesadarannya Dan mengenang masa lalunya Pada saat kelahiran adiknya Seorang penyihir elf menuluri selamat kepadanya Mendingung bahwa meskipun dia mengharapkan adik laki-laki Yang lahir malah seorang perempuan Namun Rick Ferris Menanggapi dengan tawa dan kebahagiaan Menyatakan bahwa jenis kelamin adiknya Bukanlah masalah baginya Baginya keberadaan adiknya adalah berkat Terlepas dari harapannya Mengingat tentang bagaimana kaum elf Hanya diberi kesempatan sekali dalam beberapa abad Untuk memiliki keturunan Membuat setiap kelahiran menjadi begitu berharga Sambil menggendong adiknya dengan penuh sekelembutan Dia merasa senang melihat senyumannya yang cerah Menggambarkannya sebagai cahaya matahari di musim semi Yang menerangi kedalaman heningnya Dunia bawah tanah Dia sudah memikirkan tentang masa depannya Buat pikir bagaimana dia mungkin akan mendidik adiknya dengan keras jika dia adalah laki-laki Tapi melihat adik perempuannya yang cantik Dia merasa bahwa tugasnya adalah menindunginya agar dia selalu tersenyum Bebas dari beban perang yang tak berkesudahan Namun, elf penyihir mengingatkannya tentang tugas keluarga kerajaan untuk melindungi rakyat mereka Rick Perez menanggapi dengan ketenangan Menegaskan bahwa dia siap untuk mengambil alih tanggung jawab adiknya juga Memastikan bahwa dia akan tumbuh dalam kebahagiaan dan keselamatan Palesius menyadari bahwa para elf tidak lagi bergerak Dia merasakan bahwa koneksi antara dirinya dan para elf semakin melemah Mirip dengan apa yang terjadi pada elf pengguna Perezize sebelumnya Ketidaknyamanan ini mendorong Palesius untuk mengaktifkan kemampuan khususnya Mengenali entitas Namun, elf penyihir yang telah pernah terjebak oleh trick ini sebelumnya Dengan sikap mengenali niat Palesius Tanpa ragu, dia mengejek sihir Palesius sebagai sihir tingkat 3 yang murahan Sebagai tanggapan, dia melepaskan sihirnya yang sangat kuat Bukan hanya sebagai pertahanan Tetapi juga untuk menunjukkan dominasi dan perbedaan kekuatan antara mereka berdua Ekspetasi Palesius bahwa ia bisa dengan mudah mengendalikan para elf sekali lagi Terbukti salah Dengan kegagalannya Dalam pengendalian entitas Palesius merasa terpojok Kemarahan dan frustasinya menyulut keinginannya untuk menghancurkan mereka Jika dia tidak bisa mengendalikannya Dengan kecepatan dan kekuatan yang luar biasa Dia menyerang dengan tubuh kimera labirinnya Sementara itu Rick Perez tanpa tak bergeming meskipun situasinya tanpa mendesak Jino menyadari potensi bahaya yang mengancam Dengan cepat mengambil langkah mundur Berharap menghindari amuk Palesius yang tak terkendali Jino terkejut saat menyaksikan Riksasia bergegas menuju kakaknya Tanpa memperdulikan bahaya yang menghadang Meskipun Jino berteriak memerintahkannya untuk berhenti dan menghindar Riksasia tampaknya terobsesi dengan keinginan untuk melindungi kakaknya Kesedihan dan rasa bersalah tampaknya menghantui hatinya Dia merasa bahwa semua penderitaan yang terjadi adalah karena dia terlalu lemah Riksasia bahkan mempertanyakan keberadaannya Berpikir bahwa mungkin jika dia tidak pernah ada atau lebih mati lebih awal Tragedi ini mungkin tidak akan pernah terjadi Tepat saat refleksi emosional Riksasia mencapai puncaknya Palesius menyerang mereka berdua dengan kekuatan penuh Jino yang menyaksikan adegan tersebut merasa kecewa karena dia merasa terlambat untuk melindungi Riksasia Namun apa yang terjadi selanjutnya sungguh mengejutkan Meskipun Palesius menyerang dengan kekuatan yang tampak mematikan Sebuah aura tajam tiba-tiba muncul dari balik tangan Palesius Dalam hitungan detik, tangan Palesius tebelah hingga berkeping-keping Sementara kakak Riksasia berdiri tegak tak tersentuh Memastikan adiknya tetap aman di pelukannya Pada momen itu, Rick Perez dengan nada suara yang lembut Menenangkan Riksasia dengan memberitahukan bahwa dia tidak perlu merasa bersalah Karena dia tidak melakukan kesalahan apapun Ekspresi Riksasia memperlihatkan betapa terkejutnya dia dengan kata-kata kakaknya Teringat betapa dia merasa sudah terlambat dalam banyak hal Termasuk keputusan yang Linal ambil Rick Perez dengan nada yang penuh rasa sayang Mengungkapkan penyesalannya bahwa dia telah membesarkan Riksasia Dalam pelindungan yang berlebihan Seperti bunga yang ditanam di rumah kaca Berharap dia bisa melindungi adiknya dari kekerasan perang Namun dia menyadari betapa salahnya keputusannya Menyadari betapa banyak rasa sakit yang telah dia sebabkan Kepada adiknya Sementara itu di latar belakang Terdengar suara perdebatan antara Angela dan sang Elf penyihir Elf penyihir dengan tegas meminta Angela untuk melakukan sesuatu Agar Palesius tidak mengganggu percakapan keluarga kerajaan Sementara Angela dengan nada suara yang tinggi Menyatakan ketidaksetujuannya Dengan cara penyihir Elf melakukannya Kembali ke percakapan antara kedua kakak beradik itu Rik Pales mengungkapkan keinginannya untuk menebus dosa-dosanya Berharap bisa membantu Riksasya dalam petualangannya Dalam kedalamannya dia merasa bersalah atas segala sesuatu yang terjadi Riksasya terharu oleh pengakuan saudaranya Hanya bisa merespon dengan kebingungan Dengan nada penuh penyesalan dan kebetulusan Rik Pales berbicara kepada Jinwo Memohon kepadanya untuk menjaga Riksasya Meskipun baru saja menyerangnya Dia percaya bahwa Jinwo adalah sesosok yang tepat untuk menjaga adik perempuannya Mengingat kekuatan dan kemampuannya yang luar biasa Dia menambahkan bahwa Riksasya adalah bagian dari keluarga kerajaan Mengisyaratkan pentingnya peran dan warisan adiknya Namun Jinwo dengan tajam dan tanpa basa-basi Mengingatkan Rik Pales bahwa dia tapanya masih belum sepenuhnya sadar Atau berpikir jenis Baginya Riksasya adalah kapten pengintai Yang berharga dan dia akan melindunginya Dengan segala cara Menepis segala keraguan Rik Pales tentang keselamatannya Rik Pales menyatakan betapa leganya mendengar janji Jinwo Dan mengungkapkan rasa penyesalan Karena tidak memperlakukan Riksasya dengan lebih baik dari awal Dia mendekat menangkul adiknya dengan erat Meskipun Riksasya awalnya bingung Dengan tindakan mendadak itu Namun saat Rik Pales menyatakan kasih sayang terakhirnya kepada adiknya Dengan memanggilnya Sashya Tubuhnya mulai menghilang Hancur menjadi sepihan roh yang menguap Kejadian yang merulang kali Membuatnya merasa terpukul ditambah kepergian kakaknya Riksasya hanya dapat terpaku seolah-olah jatuh dalam keputus asaan yang mendalam Pada saat yang sama, sebuah notifikasi muncul Menunjukkan adanya pergerakan energi roh yang disebabkan oleh faktor isternal Riksasya tampak tenggelam dalam air Setelah akan-akan ditarik ke dalam manifestasi risih roh Sistem kemudian memberikan serangkaian notifikasi tentang pencapaian kondisi tertentu Termasuk percobaan untuk mengubah Riksasya menjadi pahlawan Yang sebagian berhasil dan sebagian gagal Menunjukkan bahwa ada ketidaksekesimbangan Yang terdeteksi oleh dunia bawah tanah Dino benar-benar kebingungan menyaksikannya Dan pada momen itulah El Penyihir maju Menunjukkan dirinya siap untuk mengambil alih situasi Dino dengan rasa ingin tahu Bertanya apa yang akan dilakukan penyihir tersebut El Penyihir dengan penuh tekat Menjelaskan bahwa ini adalah kesempatan satu-satunya Untuk bertindak demi kepentingan Tuan Putri mereka Dan untuk mengejek dunia bawah tanah Tujuannya jelas Dia akan memaksakan kebangkitan Riksasya Palisius mengenang masa lalunya Saat ia hanya memiliki sekelompok kecil mayat hidup Dan sebelum ia menjadi pemilik labirin Dalam masa-masa sulit tersebut Ia selalu memprioritaskan keselamatannya Kalaupun ia merasa terancam Ia dengan cepat mengesampingkan kebanggaannya Dan memilih untuk kabur Yakin bahwa selalu ada kesempatan lain untuk melawan Namun saat menyaksikan proses kebangkitan Riksasya Instingnya memberi tahu bahwa ada sesuatu Yang saat berbahaya sedang berlangsung Dengan kekuatan yang dimilikinya Palisius memerintahkan semua mayat hidup Yang memiliki sepotong jiwa darinya Untuk melarikan diri dari tempat itu Dengan prioritas tertinggi Bahkan jika hanya satu dari mereka yang berhasil lolos Itu akan cukup baginya Tujuannya adalah untuk menjauhkan mereka Dari cengkrama naga Sementara itu Anjela segera memberi tahu Jinwo bahwa mayat hidup tersebut Mencoba melarikan diri Sebelum Jinwo bisa beraksi Palisius dengan cepat mengambil tindakan Untuk menghalangi upaya Jinwo dan Anjela Mencegah pelarian mereka Palisius berfokus pada hal yang paling dia takuti Proses kebangkitan Riksasya Dia berusaha sekuat tenaga untuk mengganggu proses tersebut Dan memastikan mayat hidupnya lolos dari ancaman El penyihir dengan cepat memberi tahu Jinwo Tentang pentingnya menjaga proses kebangkitan Riksasya Agar tidak terganggu Menyadari urgensi situasi tersebut Jinwo tidak membuang waktu lagi Dengan cepat Dia mengaktifkan kemampuan parasitnya Dan melompat menuju Palisius Sebelum Palisius bisa menjangkau Riksasya Jinwo dengan cepat menghancurkan tangan Palisius Menjauhkannya dari Riksasya Yang sedang dalam proses kebangkitan Dalam keadaan menesak Jinwo segera memanggil Angela Tanpa ragu Angela berusaha mencegah para Andet dari pelarian Namun Palisius Dengan cepat menggunakan kemampuan Yang memanggil jiwa-jiwa dalam jumlah besar Menghalangi jalan Angela Keadaan semakin memburuk ketika Yuni jatuh lemas Menunjukkan bahwa dia telah mencapai batas kemampuannya Jinwo merasa frustasi Menyadari bahwa dengan ribuan Andet yang bergerak cepat Bahkan para naga di tebing mungkin tidak akan mampu menghentikan mereka semua Dia berusaha keras memikirkan solusi untuk mencegah para Andet melarikan diri Salah satu Andet berhasil mendaki tebing Namun setibanya di sana ya tampak bingung Tidak jauh darinya Suara langka kaki dan gumaman dapat terdengar Ternyata pasukan Uther berhasil mengalahkan Andet Plot Dragon King Anactus Tepat pada waktunya Palisius segera menyadari ada yang aneh Setiap Andet yang mendaki tebing tiba-tiba menghilang Dan benar saja Di balik semuanya adalah Raja Kerakusan Uther Yang dengan angku berdiri sementara makhluk pelahapnya Dengan lahap menelan para Andet Uther berkomentar tentang betapa jeleknya para Andet Dan bagaimana dia diperintahkan untuk tidak membiarkan satu Andet pun lolos Sambil tersenyum lebar Dia berkesimpulan Tak peduli Apapun alasannya Yang terpenting abaginya adalah Dia bisa memuaskan rasa laparnya Kesalahan Anactus yang gagal mengalahkan seekor makhluk pelahap Menyulut kemarahan Palisius Dia tidak bisa memahami bagaimana mungkin status Anactus Yang seharusnya menjamin kekuatannya Berarti begitu sedikit Namun di tengah krisis ini Menyalakan Anactus tidak membantu Palisius sedikitpun Dengan tekat yang membara Palisius berpikir tentang terowongan yang dulu digunakan oleh labirin kematian Dia berharap dengan menggunakan terowongan tersebut Dia bisa melarikan diri ke tanah gurun yang tandus Tetapi harapannya Sirna begitu cepat ketika dia menyadari Bahwa situasi di terowongan tak lebih baik dari sebelumnya Kesulitan demi kesulitan terus menerpa Palisius Seolah belum cukup dengan semua yang terjadi Seekor makhluk setengah binatang, Hoya, muncul dari terowongan Dan dia tidak datang sendirian Tak lama setelah itu, Dominic beserta pasukannya juga muncul Memperparah keadaan bagi Palisius Dominic melihat keadaan yang mendesak Segera memerintahkan para naga untuk membantu Ia meminta mereka untuk mendukung pihak mereka dan menghancurkan musuh yang mendekat Di saat yang bersamaan, Jinuo dengan kehadiran Uther, Quintus, dan Dominic Merasa seperti mendapat bantuan di saat yang tepat Dengan semangat membara, ia memerintahkan mereka untuk menganggap semua undead Sebagai benih dari Raja Necromancer Dan memastikan tidak ada satupun yang lolos Sementara itu, para pelahap milik Uther tanpa sangat bergairah Dengan hasrat membara, mereka berteriak untuk melahap semua undead Keadaan semakin terkendali Palisius yang sudah muak, terjepit dan tanpa pilihan lain Memutuskan untuk menggunakan teknik terakhirnya Pengambilan jiwa kembali Tak lama setelah itu, semua undead mulai roboh Seolah-olah mereka kehilangan kesadaran mereka Angela dan Jinuo yang menyaksikan hal tersebut Mencoba memahami apa yang terjadi Meski Angela bertanya-tanya apakah Palisius menyerah Jinuo memiliki dugaan lain Menurutnya, Palisius mungkin sedang mengambil kembali kekuatannya Mengingat ia tidak memiliki jalur pelarian lagi Bagi Jinuo, satu hal yang pasti Palisius bukanlah seseorang yang bodoh Menuju inti labirinnya Palisius merenung Sudah lama ia tidak merasa terjepit seperti ini Bagaimana mungkin, sebagai mayat hidup Ia merasa takut akan kematian Setelah semua yang ia lakukan Ia menyadari bahwa jalan keluar tanpa mustahil Dan kekalahannya hampir pasti Meski tubuh aslinya tidak memiliki kemampuan bertarung Ia merasa seperti orang yang masih hidup kembali Jantung yang sudah tidak ada seakan bertetak kembali Nanah keluar dari kulitnya yang membusuk seperti keringat Dan udara bersiul melalui paru-parunya yang sudah berlubang Setelah sekian lama, ia merasa begitu hidup Dengan setiap sensasi yang menyertai tubuhnya Membuatnya tersenyum dalam kenikmatan Dengan tekad yang membara Palisius dengan penuh determinasi Menunjukkan dekatnya untuk terus berjuang hingga tapas terakhir Dan tanpa ragu Ia mengatipkan salah satu kemampuan pamungkasnya Penciptaan kehimera Begitu ia mengumumkannya Tubuhnya mulai menyatu dengan inti labirinnya Saat labirin mulai runtuh Jinno menyadari bahwa Palisius menggunakan semua kekuatan yang dimiliki Di tengah keriwuhan itu El penyihir dengan nada sinis Mengejek bahwa Palisius tetaplah mayat hidup rendahan Namun ketika sistem mengumumkan keberhasilan kebangkitan Riksasia Sebagai hero plus 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 El penyihir menunjukkan sedikit rasa kecewa Bahwa Riksasia tidak mampu mencapai level legendaris Meskipun demikian Ia masih memiliki upaya lainnya Yaitu mengorbankan tubuhnya sendiri Untuk mencapai tujuan tersebut Segera setelah itu Energi spiritual mulai bergerak Karena pengaruh eksternal El penyihir mengakui bahwa Meskipun efeknya mungkin hanya sementara Karena dipaksa Jika tubuh Riksasia mengingat proses tersebut Pasti akan membantu Tuan Putri mereka di masa depan Proses kebangkitan Riksasia hampir selesai Dan sistem memberikan kabar baik lagi Menyatakan bahwa mereka telah sementara waktu terbebas dari kutukan Kejatuhan Dengan suara penuh hormat dan pengabdian El penyihir menyampaikan harapannya kepada Riksasia Ia berharap Riksasia dapat mengembalikan kejayaan di nasi El di dunia bawah tanah yang pernah ada Riksasia yang sebelumnya dikenal sebagai Putri El Kini dilihat dengan pandangan baru Rambut putihnya yang sebelumnya pendek Kini memanjang indah Dan di sekeliling kepalanya berkelap-kelip Seperti kaca pelangi yang memantulkan berbagai warna Dengan keanggunan yang tak terdandingi Sistem mengenali Riksasia sebagai masa keemasan High El Riksasia dengan status kesempurnaan mutlak Meski sifatnya sementara Ketika menyaksikan transformasi Riksasia Dominic terkejut Bukan hanya karena perubahan kekuatan yang dimiliki gadis itu Tetapi juga perubahan penampilannya Sementara itu Quintus menyadari bahwa mereka Tiba agak terlambat Merasa kehadiran mereka mungkin tidak memberikan banyak dampak Jinwo yang dari tadi menahan-nahan diri Menyatakan bahwa dengan penyatuan jiwa Palisius kembali Ia tidak memiliki alasan lagi untuk menahan kekuatannya Ia menegaskan untuk tidak memikirkan kesepakatan dengan kelompok pedagang hitam Dan berjanji akan membukakan jalan bagi Riksasia Membiarkannya memutuskan langkah selanjutnya Dengan keanggunan dan ketenangan khas seorang bangsawan Riksasia mengucapkan terima kasih kepada Jinwo Tuannya atas kemurahan hatinya Sementara itu Palisius juga telah menyelesaikan transformasinya Menyatu sepenuhnya dengan labirin kematian Dengan kekuatan penuh di kedua pihak Mereka kini siap untuk bertarung Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!